Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini dan saya senang sekali kalau di AUC kita selalu bisa ibadah sama-sama saya tahu selama ini kita selalu makan makanan rohani bersama, kotbahnya selalu bareng tapi di momen seperti ini saya berharap makin menyatukan hati kita semua AUC Jakarta, Palangkaraya, Deku Kupang, Dharma Permai kita semua bisa nyanyi lagu-lagu yang sama dengarin pesan Tuhan yang sama secara luar biasa beberapa bulan ini dan saya percaya setiap kesulitan izinkan kita mencuri sesuatu yang kita pelajarin darinya dan saya berharap kita makin dikuatkan ada hal yang saya perlu sampaikan juga seperti yang mungkin sudah disampaikan di announcement saya tahu sudah beberapa bulan ini kita ibadah online bersama-sama tapi minggu-minggu ke depan bakal jadi minggu-minggu yang sedikit berbeda yes tim Gembala tetap akan ada melakukan sesuatu hal tapi minggu-minggu ke depan kawan-kawan kita sebagian dari mereka adalah mentor kita itu akan menyampaikan pesan kepada semua keluarga AUC dan beberapa minggu berturut-turut selama mungkin 4-5 minggu ke depan next week ada Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC membahas tentang bilioner ada Pastor Juan Mogi, ada Pastor Jimmy Untoro, ada Pastor Kong He will be speaking for all of us dan saya percaya itu akan menjadi message yang akan menguatkan kita semua nah hari ini kita akan membahas tema yang lanjutkan tema kita judulnya bilioner judulnya adalah Your Money Does Speak Loud Your Money Does Speak Loud pernah gak mikir kenapa kita ini harus bekerja? saya ingin memulai dengan pertanyaan ini pernah gak mikir kenapa kita ini mesti bekerja? nah saya tahu beberapa kelompok orang akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda-beda kalau Anda adalah orang kelompok Kristen lama Anda akan berpikir gini oh ya kita itu harus bekerja keras karena kita ini terkutuk dari Adam dan Hawa enak-enak di Taman Eden lalu dikeluarkan dari Taman Eden dari sejak itu kita harus kerja keras untuk makan di Taman Eden kita gak ngapa-ngapain makanan semua tersedia yes yang Kristen lama mungkin bisa berpikir seperti itu tapi sebagian lain yang lain lagi adalah Anda yang mungkin rasionalnya kuat dan Anda berpikir ya kerja supaya bisa memenuhi kebuktuan so simple itu aja tapi sebetulnya kenapa Tuhan ciptakan kita hidup di zaman ini itu ada bagian yang seringkali jadi bagian yang sangat major buat banyak orang bagian yang sangat penting yaitu adalah bagian tentang ini bekerja nah ayo kita lihat sama-sama dari awal penciptaan yang pertama saya ingin ajak saudara lihat berbawah begini Tuhan ciptakan manusia dari awal memang untuk bekerja sekali lagi saya ulang Tuhan ciptakan manusia dari awal itu kita didesain untuk bekerja kalau kita lihat sama-sama waktu Tuhan menciptakan manusia ini yang Tuhan suruh kita lakukan kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28 kita lihat ayatnya sama-sama ya kejadian 1 ayat yang ke-26 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi jadi kita memang didesain untuk menguasai ini menata ini ayat 28 Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu kata-kata lebih lanjutnya adalah ini berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi Anda perhatikan ini Tuhan sudah ngasih tahu bahkan ini lagi ya lagi ya kita lihat di chapter berikutnya dari kejadian ini kejadian fasal 2 ayat 15 ini ceritanya ini Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk perhatikan kata-kata ini mengusahakan dan memelihara taman itu boleh ulangin kata-kata ini bersama dengan saya untuk ngapain? mengusahakan dan memelihara taman itu jadi kalau ada yang berkata di taman Eden kita gak perlu kerja no karena fasal 1 tadi cerita bahwa kita didesain memang untuk mengelola untuk menguasai menguasai ini bukan tinggal ambil memakan sikat no menguasai, menata, mengelola itu sesuatu yang cukup berat bahkan ini berkata mengusahakan dan memelihara Anda bisa bayangkan saya gak tahu kalau zaman dulu taman Eden segede apa karena kejelasan detailnya sampai bagaimana orang punya interpretasi yang masing-masing tapi hanya untuk menata taman Eden itu ini dikatakan mengusahakan dan memelihara itu bukan kerjaan yang gampang apalagi ini contoh ya motongin rumputnya bagaimana supaya gak banyak rumput liarnya memberi nama binatang-binatang dan menata itu semua bukan hal yang gampang contoh kita aja saya gak tahu kalau saya pribadi saya gak tahu bagaimana dengan Anda saya pribadi nginget nama binatangnya aja kita bisa lupa mereka harus kasih nama dan mereka harus ini nanti ngajarin oh binatang ini namanya ini binatang ini namanya supaya anak cucu mereka tahu semua itu bukan sesuatu yang kecil dan dapatkah Anda bayangkan situasi seperti ini terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa jadi kalau ada yang berkata oh gara-gara Adam dan Hawa kita ini terkutuk kita harus kerja no 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 di taman Eden kita gak ngapa-ngapain no no ternyata tidak so dari awal Tuhan menciptakan kita itu untuk bekerja dan bekerja bukan hanya karena terkutuk tapi memang kita didesain untuk itu nah sebagian dari Anda Anda akan berkata iya Esra itu kan di perjanjian lama bagaimana di perjanjian baru oh kita lihat sama-sama di perjanjian baru Rasul Paulus ngomong dalam 2 Thessaloniki 3 3 ayat yang ke 10 ayat itu berkata gini jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan jika seseorang gak mau kerja dia jangan makan apa artinya yes dari awal dari perjanjian lama perjanjian baru sampai hari ini Tuhan ngajarin kita mendesain kita untuk bekerja nah saat manusia jatuh ke dalam dosa oke Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden kain bunuh habil adiknya tahukah Anda bawa gini saat manusia jatuh ke dalam dosa kemampuan bekerja membangun sesuatu ini tidak hilang nah saya kepingin ngajak Anda lihat bersama-sama tadi Anda sudah lihat di fatsal yang kedua tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kain bunuh habil di fatsal berikut-berikutnya kain itu masih bisa membangun kota dia membangun kehidupan nah bahkan bukan hanya itu Israel nih kalau kita lihat lebih jauh lagi Israel waktu Israel punya musuh gak sedikit musuh-musuhnya Israel yang juga kaya-kaya loh gak sedikit dari mereka bahkan waktu Salomo yang dikatakan sangat kaya dia dapat kunjungan dari Ratu Sheba Ratu Sheba pun juga punya kekayaan bahkan di Matius 12 ayat 42 dikatakan dia juga punya hikmat yang hikmatnya bisa melebihi Salomo wow sampai perjanjian baru bahas tentang Ratu Sheba ini dan di jaman perjanjian baru kita lihat lebih lagi kalau Anda berkata itu tadi saya sedikit kutip tentang bagaimana perjanjian lama orang yang istilahnya tidak di dalam Tuhan sekalipun kemampuan untuk pekerjanya gak hilang di jaman perjanjian baru sekalipun orang-orang yang disebut dengan heavy duty sinners pendosa kelas besar sekalipun mereka masih punya kemampuan berbisnis contoh Sakeus dia disebut kepala pemungu cukai tapi kemampuan berbisnisnya masih ada jangan kaget kenapa di jaman ini kalau Anda lihat orang gak Kristen pun bisa kaya bisa banget karena ada karunia ini dan ini adalah karunia umum boleh perhatikan kata-kata ini sama-sama karunia umum berbisnis adalah karunia umum Anda boleh ikutin saya Anda boleh katakan-katakan ini berbisnis adalah karunia umum Anda juga boleh tulis di kolom komen berbisnis adalah karunia umum seperti orang dikasih oksigen gratis sama Tuhan seperti orang merasakan panasnya matahari demikian juga orang punya kemampuan berbisnis adalah karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang bukan hanya untuk orang Kristen tapi maupun juga yang non-Kristen oleh karena itu apalagi kalau Anda merasa Anda adalah anak-anak Allah Anda adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan Anda adalah orang yang diperhatikan Tuhan kita perlu minta hikmat dari Tuhan untuk area keuangan dan oleh karena itu ini loh semua mata boleh saya kenapa AUC bahas bilioner setiap tahun karena kita kepingin semua jemaat AUC bukan cuma hanya oh pokoknya doa serahkan ke dalam tangan Tuhan no kita kepingin Anda punya hikmat yang dari Tuhan jadi orang-orang yang benar-benar mengerti bagaimana menata semua bagaimana mendapat dan lain sebagainya karena Tuhan bisa juga kasih karunia ini secara khusus kepada orang-orang yang dicintainya nah oleh karena itu jangan takut untuk belajar lebih lagi karena ini ini karunia umum Kristen gak Kristen Anda bisa dapatkan nah pertanyaannya adalah gini jadi Tuhan mendesain kita itu bekerja kenapa sih kenapa Tuhan mendesain kita bekerja Tuhan mendesain kita bekerja itu untuk ini kita perlu mengerti bahwa bekerja itu memberi dampak bekerja itu sama dengan memberi dampak oke bekerja sama dengan memberi dampak Anda boleh catat Anda boleh kasih komen di Youtube saudara dimanapun oke bekerja sama dengan memberi dampak dalam berbisnis yang kita sebenarnya lakukan adalah menularkan dampak menularkan nilai hidup itu sebenarnya yang terjadi dalam bisnis dalam bisnis yang terjadi adalah sebenarnya kita menularkan values nilai-nilai oleh karena itu perhatikan ini waktu Tuhan Yesus ngajarin doa Bapak kami perhatikan ini yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kata-kata ini Bapak kami yang di sorga diguduskanlah namamu kemudian kata-kata ini datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu kenapa karena Tuhan kepingin ngajarin ini loh yang kamu perlu aware yang kamu perlu sadar adalah ini bagaimana nilai kerajaan sorga itu ada di dunia kata-kata ini datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu dan ini terjadi lewat mana lewat bisnis kita bagaimana nilai kerajaan sorga itu turun di tengah-tengah tim dalam pekerjaan kita entah Anda owner atau Anda adalah bagian dari sebuah tim dalam perusahaan saudara entah Anda adalah orang yang mencoba memulai bisnis kecil atau apapun Tuhan kepingin nilai kerajaan sorga nilai apa itu nilai apa nilai ekselensi nilai kerapian nilai integritas itu ada dimanapun Anda berbisnis di kantor saudara di depot saudara di rumah makan saudara di usaha apapun itu ada nilai kerajaan sorga oleh karena itu berbisnis sama dengan memberi dampak bisa diikutin Bapak Ibu sering keistuan oleh karena itu di jaman sekarang dengarkan banyak orang itu yang mau jadi terkenal banyak orang mau famous banyak orang kepingin punya banyak follower di sosial medianya banyak orang kepingin punya banyak friends tapi tahukah yang lebih penting dari terkenal adalah gini it's not about being famous but being about influence it's not about being famous but about influence bukan tentang jadi terkenal tapi tentang memberi dampak bukan tentang banyaknya follower yang Anda punya tapi tentang bagaimana dampak saudara dengarkan saya kalau di dunia bisnis bukan tentang berapa banyaknya pegawai yang saudara punya tapi bagaimana kita bisa memberi dampak kepada orang-orang yang ikut sama kita it's not about being famous but about influence sama bisnis pun juga seperti itu bukan tentang berapa banyak duit deposito yang Anda punya tapi bagaimana Anda memberi pengaruh kepada orang di sekitar saudara jadi kalau Anda sudah istilahnya gini kalau pemikiran kita kerja itu hanya untuk makan atau kerja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pertanyaannya adalah gini bagaimana kalau duit kita sudah banyak bagaimana apakah berarti kita gak perlu kerja bagaimana kalau kebutuhan kita sudah tercukupi apakah berarti kita gak perlu kerja dan tahukah Anda yes di sebagian budaya yang lain orang akan menjalani kehidupan dengan kondisi seperti ini ya aku kerja untuk mencukupkan kebutuhan kalau udah lebih dari cukup ya aku gak kerja lagi nanti sampai habis baru aku kerja lagi Anda bertanya serius yes some people live with that kind of lifestyle tapi ketika saudara coba kalau saudara pikirin bagaimana dengan anak-anak yang papa mamanya udah kaya punya keuangan yang sudah disimpan dimakan 7 keturunan atau 8 keturunan atau 70 keturunan tidak habis apakah berarti anak-anaknya gak perlu kerja no kalau berpikirnya cuma kerja untuk makan maka gak perlu kerja tapi kalau Anda sadar bahwa bekerja itu memberi dampak maka sekarang saudara mikir nih dalam kehidupanku dampak apa yang aku berikan nah dan tahukah saudara bahwa dampak ini gak hanya dari atas ke bawah dampak ini juga bisa terjadi dari bawah ke atas oleh karena itu entah Anda pegawai atau entah atasan entah Anda itu pemilik usaha besar atau usaha kecil-kecilan apapun yang saudara lakukan siapapun saudara apapun bentuk pekerjaan saudara pekerja itu sama dengan memberi dampak saya kasih contoh kalau ada bos besar dia bikin budaya kerja budaya itu akan dirasakan oleh semua pegawai-pegawainya cara dia ambil keputusan cara dia mengambil manuver itu diperhatikan orang-orang di bawahnya dan itu memberi pengaruh cara dia berjualan itu diperhatikan oleh customer-nya oke nah demikian juga dengan bakwan kalau kita bekerja kita dilihat oleh atasan kita dan itu memberi dampak saya melihat begitu banyak juga pebisnis yang mungkin punya iman di dalam Yesus mengerti dimuridkan dan anggota dari orang-orang yang mengerti dicintai oleh Tuhan dengarkan saya ketika mereka mengerti ada kasih Tuhan mereka dipercaya Tuhan bisnis yang besar dengarkan saya mereka membawa nilai-nilai kerajaan sorga membawa value-value kerajaan sorga wah itu memberi dampak kepada begitu banyak bawahannya kepada timnya saya lihat ada jemaat yang punya pekerjaan dipercaya oleh Tuhan kalau kegiatan-kegiatan kita bikin acara-acara yang untuk memperkenalkan kepada orang ada Yesus yang cinta sama mereka dia bisa bawa orang bermobil-mobil bawa orang banyak dia jemputin orang kenapa karena dia ingin menularkan nilai kerajaan sorga dan semua orang tahu orang ini punya iman yang luar biasa sebaliknya saya ketemu juga dengan orang-orang yang mungkin posisi secara bisnesnya tidak di atas pekerjaannya sangat simpel sekali sebagian dari mereka hanya pembantu rumah tangga tapi ini ada seorang pembantu rumah tangga di jemaat AOC yang gara-gara dia dengarkan saya dia bisa menolong gara-gara dia dia bisa menolong bosnya sampai satu keluarga besar bisa mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan ini influensi itu bukan cuma dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas sekalipun itu dampak bisa terjadi oleh karena itu dimanapun saudara berada saudara perlu tahu berbisnis sama dengan memberi dampak oleh karena itu kalau kemampuan bisnis itu anugerah umum mintalah kepada pemberi anugerah itu nah sekarang pertanyaannya adalah gini bagaimana supaya kita bisa berdampak baik lewat keuangan kita bagaimana supaya kita bisa berdampak baik lewat keuangan kita ada beberapa hal yang pertama adalah gini jadilah bijak boleh katakan sama-sama jadilah bijak anda boleh catat ini kasih komen supaya semua orang-orang juga boleh ngikutin jadilah bijak bijak contohnya bagaimana oke Alkitab ngajarin kita dalam Amsal Fasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 kita baca ayat ini ini tulisan Salomo dia ngajarin kita bijak ini kata-katanya kita baca sama-sama dua tiga orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya semut tidak punya pemimpin tidak punya penguasa ataupun pengawas tetapi selama musim menuai mereka ini mengumpulkan bekal untuk musim paceklik selama menuai mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik dari kata-kata ini bicara buat saya dan ngingetin saya ada sebuah bagian yang kita selalu coba bahas lagi dan lagi kita perlu bijak dalam keuangan di tiga area dalam apa dalam mendapat dalam mengelola dalam menggunakan ini mengumpulkan bekal untuk musim paceklik selama musim menuai itu artinya apa ini semut itu pinter ini mendapat dia pinter mengelola dia pinter menggunakan nah oleh karena itu kita sendiri perlu bijaksana bagaimana kita mendapat orang Kristen gak bisa ya pokoknya aku andalkan Tuhan ngomongnya gitu tapi malesnya bukan main dan gak bijak dalam mendapat ya pokoknya aku mengandalkan Tuhan tapi nipu sana nipu sini banyak kita pakai topeng rohani soal keuangan tapi kita gak berani jujur sama diri kita nah oleh karena itu kita perlu gini Tuhan kasih aku hikmat untuk mendapat mengelola bukan cuman mendapat tapi juga mengelola banyak orang tidak mengelola dengan baik di AUC kita diajarin lagi dan lagi saya harus sounding ini anda perlu mengerti prinsip satu dua tiga satu adalah yang pertama dalam mengelola keuangan yang pertama adalah Tuhan yang kedua adalah nabung yang ketiga baru kebutuhan kita ini hal ini gak boleh dibalik-balik dan gak boleh kebalik-balik karena dengerin saya gereja gak happy ketika anda ngerti memberi tapi anda gak ngerti nabung kita gak happy sama sekali dengan situasi seperti itu karena kita kepingin anda bijak secara rohani anda bijak dalam mengatur keuangan saudara anda ngerti mengutamain Tuhan tapi anda juga ngerti mempersiapkan buat kehidupan jangka panjang saudara oh ini yang saya doakan oleh karena itu kita kepingin ngajarin tentang financial blueprint kita bahas tentang bilioner setiap tahun why karena kita gak kepingin cuma jadi orang Kristen yang gini membangun orang Kristen generasi yang ya pokoknya masa depan urusan Tuhan lah mati ninggalin utang oh yang penting gue ninggalin iman no ninggalin iman sangat penting tapi bagaimana anda mendapat itu memberi pengaruh bagaimana anda mengelola dengarkan saya itu memberi pengaruh kepada anak-anak dan cucu-cucu saudara dan orang-orang di sekitar saudara bagaimana anda menggunakan itu memberi pengaruh buat banyak orang dan ini hari ini kalau ada di antara saudara yang berkata esra aku kurang hikmat untuk mendapat aku kurang hikmat untuk mengelola aku kurang hikmat untuk menggunakan dengarkan saya semua mata belit saya anda perlu tahu saya bukan financial guru kok kita tim gembala bukan orang yang sangat jago dalam keuangan enggak tapi kita adalah orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan untuk jadi lebih baik di area keuangan kita dan izinkan saya berkata kepada saudara kalau kita semua disini juga kita kita enggak berusaha menggurui saudara di serial bilioner tapi kita berusaha menularkan nilai kerajaan sorga di area keuangan dan ini pesan firman Tuhan buat kita yang merasa kita kurang berhikmat dalam Yakubu 1 ayat yang kelima Yakubu 1 ayat yang kelima kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana dalam mendapat mengelola mengeluarkan ini hendaklah ia memintanya dari Allah maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan sekali lagi karena cara kita mendapat mengelola menggunakan akan mempengaruhi orang di sekitar kita memberi dampak banget cara kita mendapat itu bicara kepada keluarga kita kepada orang di sekitar kita serius loh coba kalau Anda tidak punya nilai dasar iman yang baik ketika Anda ketemu dengan orang yang kerjanya ngawur-ngawuran Anda juga akan mulai terberpikir oh ternyata memang gini ini ngawur ini biasa betul betul karena cara Anda mendapat itu mempengaruhi tapi kalau Anda bisa berkata kita tidak boleh kerja sembarangan kita harus kerja dengan cara yang benar orang akan juga terpengaruhi dan berkata wow ada ya orang-orang hari-hari ini yang hidup masih punya value yang baik dalam kehidupannya dan dia bisa menikmati berkat Tuhan juga hey memberi dampak memberi pengaruh nih sebagian yang lain kok bisa ya dia kelihatannya inginkannya agak gede tapi kok dia bisa hidupnya baik-baik dia bisa mengelola dengan baik dan cara saudara mengelola itu memberi dampak baik buat orang lain buat keluarga saudara buat keturunan saudara cara kita menggunakan pun memberi dampak oleh karena itu saudara perlu tahu halo your money speaks loud do it saudara bicara karena apa yang kita lakukan itu memberi dampak nah yang kedua bersyukurlah dalam segala sesuatu bersyukurlah dalam segala sesuatu sadar gak seringkali kita nih gak mensyukuri hidup ini sehingga kita nih lupa kalau kita nih lagi diberkati mengucap syukurlah dalam segala hal itu yang firman Tuhan pesankan dan ini loh saya kasih tau saudara kerennya kalau kita minta sama Tuhan Tuhan berkati aku kita tuh punya ekspektansi Tuhan berkati aku kita mungkin gak ngomong tapi kita punya bayangan aku berharap Tuhan berkati aku tuh dengan cara kayak gini Tuhan naikkan income ku Tuhan kasih aku promosi kalau Anda adalah pegawai sehingga aku naik jabatan itu imajinasi saudara oke Anda naik promosi Anda income saudara lebih besar sehingga nanti Anda bisa beli 1, 2, 3, 4, 5 oke nah kadang cara Tuhan adalah gini yang saudara terima itu bukanlah yang seperti Anda bayangkan naik promosi income saudara lebih besar enggak yang Tuhan kasih saudara adalah gini kadang kadang loh ya tapi saya kasih tau yes kadang ada yang langsung dapat promosi langsung naik jabatan yes sebagian tapi sebagian yang lain dapatnya gini Anda dapatnya adalah Anda dipecat selama covid-19 dan Anda pikir Tuhan aku doa mana jawabannya dan saudara gak sadar ternyata dipecat itu adalah kesempatan buat Tuhan untuk kasih saudara mulai usaha baru dan dari situlah Tuhan akan bukakan jalan lagi we never know right saya kasih tau saudara contoh Alkitab nih contoh Alkitab suatu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mereka lari dari tahun-tahun mereka dikejar sama Mesir mereka ngadepin laut wah bingung gak ada jalan mau mati mereka berdoa mereka angkat musa angkat tongkatnya saudara tahu apa yang terjadi saya tahu buat yang Kristen tahu ceritanya lautnya terbelah mereka jalan di atas jalanan kering tapi saya kasih tau sebelum lautnya terbelah ada cerita ini sebelum lihat laut terbelah dan sebelum lihat jalanan kering yang mereka lihat adalah ini waktu mereka berdoa dan musa angkat tongkat dengarkan ada angin kencang bertiup semalam malaman saya ulangi sekali lagi ada angin kencang bertiup semalam malaman dan kalau Anda dan saya kita tahu akhir ceritanya kita happy karena Tuhan akan buka jalan buat orang Israel di jaman itu mereka gak ngerti mereka like what's happening kita mau mati sekarang ada angin kencang dan bertiup dari tadi loh ini kalau jaman sekarang kita akan berkata nanti anakku masuk angin betul lah sampai kapan ini angin berhenti aduh kita sudah mau mati kena angin kencang sampai kapan dan ternyata tahukah saudara Tuhan punya rencana yang luar biasa angin bertiup itu untuk membelah laut sehingga ada tanah kering buat bisa dijalani tahukah saudara seringkali cara Tuhan memberkati kita itu di luar cara kita oleh karena itu bersyukurlah dalam segala sesuatu yang kelihatannya enak dan yang kelihatannya gak enak karena ketika saudara bersyukur saudara akan bisa melihat bahwa Tuhan itu ternyata masih melakukan mujizat dan tidak ada habisnya dalam kehidupan kita Tuhan masih melakukan mujizat yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kita saya berharap saudara-saudara bisa nangkep akan hal ini renungkan hal ini karena cara anda bersyukur itu juga memberi dampak kepada banyak orang di sekitar saudara oh hari ini mungkin bisnis sepi hari ini mungkin anda lagi dipecat hari ini mungkin tapi kalau anda bisa bersyukur itu memberi dampak buat orang lain orang lain akan berkata wow kamu bokopi saya ngalamin masa susah tapi kamu masih punya semangat ada orang-orang yang stres lihat anda yang semangat bisa jadi semangat lagi karena apa? karena anda bisa bersyukur dalam segala sesuatu dan serius kalau anda bisa bersyukur dengarkan saya anda akan mulai menemukan cara Tuhan memberkati itu unik dan seringkali kita manusia kalau tidak cocok dengan kita kita marah padahal Tuhan lagi gerak dengan cara yang berbeda kita sudah emosi duluan kita sudah pahit duluan kita tidak sadar Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lain jadi yang pertama adalah kita harus bijak dalam hal mendapat mengelola dan menggunakan karena sekali lagi bagaimana kita mendapat mengelola dan kita menggunakan itu memberi dampak dan yang kedua ketika kita bersyukur bersyukur kita itu memberi dampak kepada orang di sekitar kita yang ketiga adalah ini yang menyambung dari yang kedua ketika anda mengerti bersyukur ini akan menolong anda masuk kepada poin yang ketiga ini be confident with what you have jadilah orang yang istilahnya gini pede dengan apa yang anda punya seringkali orang lihat pepatah berkata seperti itu orang lihat rumput tetangga selalu lebih hijau padahal tetangga anda juga lihat anda tetangganya lebih hijau dan ini adalah sesuatu yang normal saya seringkali yang maksudnya seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saya cukup surprise ketika katakan si A dan si B si A berkata enak ya si B enak ya si B ternyata dia gak pernah ngobrol sama si B tentang hal itu ternyata tau gak si B juga ngomong hal yang sama tentang si A enak ya si A itu enak ya si A itu padahal si A ini gak pede dengan apa yang dia punya dan dia kepingin apa yang si B punya tapi sebaliknya si B itu gak pede dengan apa yang dia punya dia kepingin yang si A punya dan ini sering terjadi dalam dunia kita kita gak berani ngomong karena kita takut kita takut kita gak merasa pede kita takut karena kita merasa minder dan kita gak berani ngomongin dan ini seringkali terjadi saya ingat sekali suatu ketika saya lagi di Kanada lalu kemudian saya bekerja sama dengan sebuah band waktu itu yang nyanyi orang Jerman orang bule oke dan waktu itu saya masih suka sekali bersama dengan Pastor Ilia Pastor Ilisa kita suka pakai eyeliner tapi bukan gaya eyeliner yang terlalu melebai you know tapi eyeliner yang gayanya macho you know type of thing dan waktu itu saya main band saya main keyboard di band tersebut dan si orang putih tersebut dia nyanyi dia lihat saya datang kembang masuk ke stage sorry di backstage dia berkata you look so awesome you know aku kepingin juga pakai eyeliner kayak kamu aku kepingin bikin more like rocker dan kemudian saya bikinkan eyeliner buat dia atau saya lupa siapa yang nganuin pokoknya supaya dia lebih tampangnya seperti rocker dan ini yang dia katakan tapi aku gak punya mata kayak matamu Asia dalam hati saya saya bilang no aku kepingin punya mata kayak matamu orang bule you know dan ini yang seringkali juga terjadi di area keuangan so ini yang ketiga kalau anda bisa pede dengan apa yang anda miliki be confident with what you have tau gak ini yang akan terjadi anda bisa pede dalam kondisi apapun keuangan saudara pede anda itu memberi dampak buat banyak orang serius saya ketemu orang-orang yang sorry ya duitnya sedikit dan insecure banget ketemu saya ketemu juga dengan orang yang duitnya banyak dan masih sangat insecure terhadap orang lain yang bakal duit yang bahkan duitnya lebih sedikit daripada dia so what what's the point of having all that you have tapi kamu gak punya confident tapi saya ketemu dengan orang-orang yang kayak gini juga duitnya mungkin gak berlebih-lebih tapi dia confident dia pede dengan apa yang dia punya kalau aku cuma diberkati sekian I enjoy what I have confident dan itu memberikan charming yang berbeda memberikan dampak yang berbeda orang-orang yang merasa hey income ku mungkin belum gede tapi aku bersyukur dan aku pede dengan apa yang aku punya dan orang-orang yang lain lagi ada yang begitu mereka mungkin diberkati secara keuangan dengan jumlah yang banyak tapi kalau gak pede gak confident pointless tapi kalau anda ngerti confident dengan apa yang saudara punya hidup saudara bahagia hidup saudara bahagia dan gak tunggu depositus anda jumlahnya sekian no 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 berapapun yang saudara punya syukuri nikmati anda confident dengan apa yang saudara punya oleh karena itu saya berdoa sekali lagi di momen ini momen ini saya berdoa semua jemaat AOC bijak dalam keuangan kita kita bahas ini karena kita kepingin jemaat AOC DPU Doko Kupang Jakarta Palangkaraya semua boleh ngalamin kelimpahannya Tuhan sebagian saya tahu ngalamin momen susah tapi Tuhan kita tidak berhenti bekerja dan tidak berhenti melakukan mujizat sebagian dari antara saudara saya kepingin kita ulangi ayat ini Jakobu 1 ayat yang kelima oke anda boleh baca bersama dengan saya dengan suara yang keras bersama-sama bahkan kalau ini jadi remah buat saudara anda time sekali lagi be confident with what you have bersyukur dalam segala sesuatu jadilah bijak atau anda boleh tulis ayat ini Jakobu 1 ayat yang kelima sama-sama kita baca ya Jakobu 1 ayat yang kelima 2, 3 kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana mendaklah ia memintanya dari Allah maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya sebab pada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan merasaan wow hari ini saya mau doa buat saudara ada berapa yang mau ngomong sama Tuhan-Tuhan aku perlu hikmat kebijaksanaan dalam hal mendapat aku perlu hikmat kebijaksanaan dalam mengelola aku perlu hikmat kebijaksanaan dalam menggunakan kalau itu saudara dimanapun saudara berada entah anda di rumah anda lagi di jalan atau anda lagi dimanapun yang lagi nonton acara ini anda boleh letakkan tangan saudara di dada saudara saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus hambamu berdoa buat mereka yang membutuhkan hikmat untuk bisa mendapat hambamu berdoa bukai jalan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus yang membutuhkan hikmat hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan hambamu berdoa dicukrakan di dalam nama Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka bisa setia dengan mana yang Tuhan titipkan kepada mereka ada kalanya Tuhan izinkan ambil banyak ada kalanya Tuhan izinkan ambil sedikit buat orang Israel ada kalanya kami bisa mengelola banyak ada kalanya kami bisa mengelola sedikit ajar kami punya hikmat menggunakan apa yang Tuhan titipkan kepada kami berikan anak-anakmu hikmat hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat jemaat AUS di dalam mau permai biar keuangan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa buat jemaat AUS di Duku Kupang buat biar mereka diberkati secara luar biasa secara keuangan buat jemaat AUS di Jakarta keuangan mereka biar diberkati secara luar biasa buat jemaat AUS di Palangkaraya kelimpahan mau mengalir di dalam nama Tuhan Yesus sehingga seluruh jemaat AUS boleh melihat Tuhan belum selesai berbekara dalam kehidupan kita semua terima kasih ya Tuhan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama katakan sebab Tuhan mampu Tuhan mampu lakukan perkara hebat sebab Tuhan mampu maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak maka semuanya jadi kemenangan pasti bisa terjadi katakan mujizat terjadi karena Tuhan mampu sekali lagi sebab Tuhan mampu katakan dengan percaya sebab Tuhan mampu maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak maka semuanya jadi kemenangan pasti bisa terjadi mujizat terjadi karena Tuhan mampu terima kasih Tuhan terima kasih buat pesanmu kami percaya Tuhan masih mampu membukai tingkap-tingkap sorga merubahkan hati kami memelubahkan konfiden kami merubahkan rasa syukur kami sehingga kami terus boleh tahu Tuhan gak habis berpekara dalam hidup ini terima kasih ya Tuhan kami bersyukur buat ibadah hari ini kami percaya kami semua dicelikkan mata kami kami semua diinspirasi dan kami gak sabar untuk terus mencoba melakukan apa yang firman mau ajarkan kepada kami karena firman gak boleh lewat begitu saja tapi harus terberakar bertumbuh dan berbuat lebat dalam kehidupan kami di bahasanya kami kembali ke tempat kami masing-masing angkat tangan saudara di hadapan Tuhan diberkatilah pekerjaan sekolah rumah tangga kesehatan saudara apapun yang saudara lakukan Tuhan terus menyertai Tuhan terus membuat saudara berhasil kalau keluarga saudara diberkati Tuhan dan kami berdoa Tuhan selekan mata hak kami untuk boleh tahu setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan setiap hari kami dicintai oleh Tuhan buat kami makin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama apapun yang dibuat buat tangan Tuhan Tuhan buat berhasil Tuhan buat berjaya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percayaan diberkati bersama berkata Amin God bless everyone Sampai jumpa Terima kasih.